Analog ya, hijau, kuning, merah, berarti batasan-batasannya Kalau misalkan dari sini, berarti normal ya, 15 Kalau di sini, irit, miskin, kalau kebalikan lagi, boros Berarti yang merah itu yang irit Iya, iya, irit, ini ideal, bisa diangkat di ideal, kalau ini boros Halo guys, back again Halo, selamat siang semuanya Aduh, panas banget hari ini Oke guys, jadi ini gue mau ke bengkel grahamotor Ini hari Senin dan biasa, kalau hari Senin gue tuh emang lagi libur Lagi libur dari pagawaan, hari kerja, jadi gue mau ke grahamotor Motor, karena gue mau ganti oli Mau ganti oli mesin, cuy Mau ganti oli sama, apa ya Mau, paling mau nyuci aja sih Mau nyuci motor, biar bersih lagi Karena seminggu ini dia belum dicuci Ini nyantui ajalah di jalannya juga Jadi nanti gue bakal kasih tau deh, oli yang gue pake itu apa sih Eh, gue bakalan recommended-in Recommended-in Rekomentasiin Oli yang gue pake Soalnya menurut gue sih ini oli, apa ya Oli legend banget gitu Legend banget Dan ini oli tuh pun Susah nyarinya bro, sebenernya gitu Cuman, emang kebeneran pas di bengkel grahamotor itu ada gitu Ada oli itu, jadi gue selalu pake oli itu Jadi ini oli tuh gue udah lumayan cukup Lama pakenya Gue juga gak tau ya, kalau di bengkel lain, di kuningan tuh Pada ngejual oli ini apa enggak gitu Soalnya gue belum pernah liat Jadi pas kebetulan di grahamotor aja ada Yaudahlah gue Emang suka ke grahamotor, jadi Khususan pake oli ini Oke bro, akhirnya gue nyampe juga nih Di grahamotor Bener-bener gak rame ya Kayaknya gue kenal nih Pak Ryo Jadi gue bakalan ini dulu ganti oli segala macem Anggi nya mana ya Anggi mana Oh Jadi gue nanti bakal kasih tau oli apa yang gue pake ya Mantep rekomendasi baik Oke, nanti kita lanjut lagi Jadi kalian kalau misalnya pengen tau oli nya nih, oli nya ini nih Mungkin ada sebagian yang belum kenal oli ini, tapi ini tuh oli legend loh bro Tuh, api ini udah yang kedua Ini, setelah berisik Ini oli oli amerika Ini produk amerika dan Gue udah berapa kali ya, udah ada empat kali kali patroli ini Jadi kalau kalian pengen ngeliat produk-produknya boleh coba deh cek Cek bukan produknya ya Pengen tau Pak Paulin itu apa sih, kalian cek instagram Pak Paulin Jadi sekarang tuh, gue tuh mau ngecek juga IFR nya IELFULL, apa itu ya namanya Rasio Jadi Gue kan kebetulan kemarin habis ganti kenal pot Dan kurasi tuh kayak agak sedikit boros ya Jadi gue minta cek ke Anggi Dan katanya ada pengecekannya Biasanya sih suka dipake buat Apa, yang nyeting-nyeting Echu Juken gitu, di setting dan gue juga pengen coba disini Jadi nanti kita ngobrol sama Anggi aja ya langsung Oke, kita lihat aja Jadi sambil ganti oli, ini oli nih Pak Paulin Amerikan owner bro Ini bukan oli Ecek-ecek ini Oli mantap, oke Kita lihat Dibungka dulu sama Anggi Mau ganti oli Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan bakar Yang keluarnya tuh udah pas apa belum Iya campurannya CO nya kayak yang kelakot standar Tapi CO nya ketinggian gitu Oh yaudah Siap-siap Siap lah Nanti di cek IFR ya Iya, siap Oke, siap Nanti Yang di cek IFR Apa aja yang dibongkaran? Paling nanti Ini untuk jog Positif, negatif, akis Sama kabal pulser yang di sebelah kiri Di sini nanti dibongkar Ya Oke, sambil liat ini aja Pilih video Siap, ya Nih alatnya IFR Endes Kayak mau dino tes ya Nah, jadi ini yang dibongkarnya Ini aja tuh Nanti yang dicolokin ke Kenal potnya Ininya nih Nah, jadi tuh ini untuk mengecek Perbandingan udara Sama konsumsi bahan bakal Oh, kita lihat dulu deh Oh, ya Jadi Ini tetap ya Kalau ininya Ini tuh biasanya digunain Untuk cek-cek Kalau misalkan kita pakai Echu Racing ya Ya Terus Berasa Berbet Atau boros Terus Gak bisa disetting gitu Kalau pakai alat ini Ketau anak Campuruan bahan bakarnya itu Ideal apa enggaknya gitu Ya, benar Jadi Intinya sih Ini tuh alat untuk Ngukur ecu Kalau misalkan pakai ecu racing Kan biasanya ada yang berbet Jadi biar Pas Dan kebetulan kan kemarin Gue habis keganti kenal pot Jadi gue tuh ngerasa kayak Si Apa Si ininya tuh Enggak pas gitu Si CO Dulu kan kemarin kan CO Dan ini lagi IFR namanya Air Pool Tensio Nih alatnya nih Ini tampilin aplikasinya Nih A Nih Coba deh A Jelasin Nah untuk penjelasannya gini A Kalau ini nilai ini kan buat Angka real AFR nya ya Nah yang dipasang di Ini nih Sensor Oh dua sensornya ini Iya sensor AFR nya kan ini Nah Kalau yang ini buat Tekangan baterai Kalau Kalau ini buat RPM RPM Jadi kan Ngeceknya gini Kalau misalkan seribu Dua ribu Tiga ribu Motor itu kan Masih putaran bawah Nah ketahuan AFR nya berapa Kalau ini kan Tiga belas Sampai empat belas Berarti ini diangka normal lah Oh ini normal Iya normal Empat belas kan ya Empat belas satu Empat belas dua Kalau digas Tambah digas RPM tambah naik Pasti angka ini menurun Jadi motor itu Tambah ke atas Tambah ngeborosin Gitu Ngebacanya kayak gitu Iya Tapi ini baterai Kalau baterai Tiga belas tujuh Tiga belas delapan Aman Aman ya begitu ya Kalau misalkannya RPM Naik juga Ini angkanya 14 14 lebih Iya Tandar Ini berarti ini temperatur Nah kalau ini Ini sama Sama AFR Kalau ini Ambilnya Seperti RPM RPM Kan ada Lingkarannya ya Lingkaran Analog Iya Ijo Kuning Merah Berarti batasan-batasannya Kalau misalkan Dari sini Berarti normal ya 15 Kalau disini Ini irit Miskin Kalau kebalikan lagi Boros Itu Berarti yang merah Itu yang irit Iya Iya Irit Ini ideal Bisa diangka di ideal Kalau ini boros Iya Angka AFR-nya Tanpa turun Berarti motor Itu normal Nah kalau misalkan Gini pembecahannya Berarti motor Udah normal Campuran bahan bakarnya Ideal berarti Iya ideal Iya Kalau misalkan Yang gak ideal Biasanya Kayak gimana Kasusnya Nah berarti Kalau gak ideal Motor misalkan Udah upgrade Ya Udah upgrade Pengapian Kalau contohnya Ganti ecu Nah Motor tuh Si konsumennya Merasa Boros Itu Boros Padahal standar gitu Enggak Cuman ganti ecu Iya ganti ecu Berarti kan ecu itu Sudah disetting lagi kan Iya Ya harus disetting lagi Nah selain disetting lagi Jadi gak bisa Ngandalin failing Iya gak bisa Ngandalin failing Kalau misalkan Kita dicek Pake AFR Langsung ini Ketahuan Real Angkanya berapa Iya Jadi campuran Bahan bakarnya Ketahuan Ideal Enggaknya Pas Enggaknya Boros Iritnya Gitu Gitu Berarti Apalagi ya Berarti ini udah Punya saya normal ya Normal Mungkin Si A Kemarin Setting CO Tadinya kan Kelapot racing Terus balik lagi Kelapot standar Otomatis Settingan CO Balik lagi Standar kan Kalau motor N15 P2 ini kan 0-0 ya 0-0 Settingan CO Standarnya Mungkin Si A Tuh gini Yang tadinya Enak Pake kelapot racing Terus Pake kelapot standar Merasa agak berat Ya itu wajar Berarti ya Suggesti lah Seperti itu Iya Makanya Kita gak bisa Ngandalin failing Doang ya Iya Bener Pake alatnya langsung Iya Biar akurat Iya Bener Berarti Motor kadang Keremah Normal semualah Intinya Iya Emang Karena kekenakan Tadinya Pake lapot racing Iya Lepot racing Terus balik lagi Kelapot standar Terus kan Meluhnya Motor tuh Asal agak berat Gimana gitu Iya Jadi Ini solusinya ya Iya Pake Apermeter Supaya real Jelas tuh Jadi bahan bakarnya Enggak Enggak bermasalah Terus diukur langsung Pake alatnya langsung Jadi Ibaratnya Udah pas Segini Itu Siap Berarti Udah Segitu Udah Beratnya Iya Oke Makasih Iya Sama-sama Ayo bro Jadi itu ya Tadi Intinya tuh Kayak gitu Jadi Emang Kemarin Kemarin Habis Habis Ganti Gue tuh Ngerasa Emang motor Kayak berat Padahal Itu Cuman Piling Suggesti Tapi Pas Dicek Di Apermeter Motor gue Normal-normal Aja sih Nah Kalau Misalkan Kalian Ada yang Ngalamin Kasus Yang Sama Mungkin Udah Pake Nopet Racing Terus Kayak Berat Takutnya Itu Hanya Piling Doang Jadi Kalian Bisa Langsung Cek Apernya Ini Di Gera Motor Bro Ngeceknya Bro Bengkel lain Mana Ada Kayak Gini Bro Oke Oke Jadi Segitu Aja Dulah Video Kali Ini Dan Nih Gue Di Gera Motor Dan Pokoknya Makasih Banget Udah Udah Ngecekin Motor Gue Buat Anggi Buat Teman Teman Yang Lain Tim Gera Motor Dan Segitu Aja Dulu Dan See you Next Video Bye Bye Bye